Kita awal sebutan Benuk Rema menginformasi pertama pemirsa tiga anak di Kabupaten Cianjur tersambar petir saat bermain di kebun sawo kami sore. Ketiga anak tersebut mengalami luka bakar pada bagian wajah, tangan, dan punggung. Bahkan salah seorang anak sempat pingsan di lokasi kejadian. Beginilah kondisi tiga anak bernama M. Sanusi, Angga, dan Rizki yang mengalami luka bakar pada bagian wajah, tangan, dan punggung setelah tersambar petir di kebun sawo, kampung Pasir Layung, Desa Sukaraharja, Kecamatan Cibber, Kabupaten Cianjur, kami sore. Pada saat kejadian, ketiga korban yang sedang bermain asyik bersama teman yang lainnya, mendadak terdengar suara gemuruh petir yang tak disangka kemudian menyambar mereka. Dari ketiga korban, satu anak sempat tak sadarkan diri dan sempat ditolong oleh warga setempat. Beruntung ketiga anak berhasil diselamatkan dari bahaya, meskipun mengalami luka bakar akibat sambaran petir. Sementara itu, Edi Supiadi, salah satu ayah korban, sebelum tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun dia kaget mendengar kabar anaknya tersambar petir. Petir kan, dia kaget. Itu lagi main posisinya? Itu sesudah main. Kata orang yang udah dewasaan, binggit ya. Kudus. Udah katanya. Udah, ayo pulang. Nah, pas begitu suruh pulang, langsung dia bersih-bersihkan. Ambil air dari itu, timbaan air itu yang sumur-sumur itu sumur gayet. Pas kejadian, beduk tuh kan, petir suara. Yang itu kan tuh, satu, hampir jatuh ke sumur cubluk. Kalau nggak ada yang itu mah, nolongin. Nggak tahu, udah. Rencananya dua anak akan dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara satu anak lainnya, Emriski, hanya mengalami luka ringan. Riz Tiawan, Bandung TV